Saya akan memberikan materi-materi yang akan berbicara dari Mbak Tanah Emang, nanti akan ada pengetahuan, ada hidroponik dan lain-lainnya. Sebentar, saya akan berikan ke Bapak Pane sebagai kepala dari Cik Esar Lingkungan untuk memberikan sepatah-dua patah kata ya, Bu. Silahkan, Bapak Pane. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejera untuk kita semuanya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ani Samson Pane. Saya CSR Sinar Maslen berbeda bidang lingkungan. Namanya komunitas kita Gerakan Cinta Lingkungan. Alhamdulillah, ini perdana ini dikasih oleh Ibu Mega untuk pojok hijau di Rumah Pintar. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih sama Ibu Mega dan tim. Dan Bapak Ibu, di kesempatan siang hari ini, kita nanti, narasumber kita nanti dengan Ibu Ngesti Setio Murni. Beliau adalah komunitas Gerakan Cinta Lingkungan kita yang sudah bergabung mulai dari tahun 2015. Mungkin itu saja sekedar perkenalan kita dan langsung nanti lanjut sama narasumber kita yang tidak asing lagi, Ibu Ngesti dari Pemulang Indah. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan bergabung di Rumah Pintar Menyapa dan dengan Gerakan Cinta Lingkungan. Sebelumnya, saya mohon maaf atas kekurang nyamanan ini. Wabila hitap ikhwal daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Pane. Terima kasih, Pak Pane. Untuk memperkenalkan diri dan membawakan materi. Ya, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Pane. Terima kasih, Pak Pane. Obat yang bermanfaat di sekitar kita. Kita menyikapi dan memperhujudkan obat, tanaman obat yang bermanfaat di sekitar kita, di halaman kita, di lingkungan kita. Seperti di pinggir-pinggir di tempat-tempat yang balang. Banyak sekali tanaman yang bermanfaat, tapi kita kadang-kadang tidak terlalu perhatikan dan bahkan kita buang-buang, lalu kita bakar, bahkan tidak diperhatikan sama sekali. Padahal tanaman-tanaman yang berkasih abad itu sangat bermanfaat dan sangat manjur apabila kita tahu dan kita mengerti gunanya. Saya akan berbagi pengalaman tentang diri saya, tentang kesembuhan tentang diri saya, tentang suami saya, dan kerabat saya. Pertama sekali pada waktu saya masih muda, saya terkena mola, mola itu hamil anggur. Yang pada waktu itu sangat mengerikan, karena efeknya itu menjadi ke lebar, ke cancer. Pada waktu itu saya sangat risau dan pasti takut. Kemudian setelah dikuret, dioperasi, dengan obat dokter saya jalanin, kemudian saya lari ke Bogor dengan menggunakan tanaman herbal, yaitu jamuan dan istilahnya dikeprek pada waktu itu. Setelah dua, tiga kali saya datang ke Bogor dan minum jamu itu, saya bawa periksa ke dokter lagi. Maksudnya kita kontrol itu dilihat juga pada waktu itu kan di biopsi dan hasil biopsi itu diperiksa di lab. Saya pada waktu dokter menyampaikan bahwa hasil biopsi itu bersih dan dokter juga bingung. Sebetulnya harusnya masih ada sisa-sisa sel-sel yang tertinggal, tetapi pada saat itu bersih sama sekali. Kalau nggak salah, saya ingat 0, sekian ribu, saya nggak begitu paham. Oh iya, saya di sini bukan ahli tanaman obat, bukan ahli herbal, tetapi saya hanya memabarkan pengalaman kesehatan saya dan pengalaman saya sembuh, suami saya sembuh dari sakit yang hebat. Jadi setelah kembali lagi, setelah kuret tadi sampai 27 tahun sampai sekarang itu tidak ada masalah apapun atau kembali kena ada miom atau apapun tidak ada. Jadi bersih, benar-benar bersih selama 27 tahun. Semoga ke depannya juga tidak ada, apa namanya, tidak ada kambuhan lagi. Saya berharap itu. Tapi dengan cara kita menjaga asupan makanan, asupan untuk ketubuh, hal itu akan bisa terperlihara dengan baik. Kemudian saya pernah kena malaria, malaria itu juga sangat bahaya karena semacam apa namanya, DB ya, semacam DB dan itu ada, apa namanya, yang bersarang, virus yang bersarang di dalam diri kita dan berbahaya sekali karena bisa menyerang lever otak, jaringan otak, jaringan lever. Pada saat itu saya masih muda, diobati oleh dokter dengan pelkina. Sementara ditambah oleh ibu saya perasan daun pepaya itu hampir setiap hari. Kemudian saya sembuh. Setelah beberapa lama saya pergi ke Jakarta pada waktu itu mencari pekerjaan lah, bekerja dan berusaha di Jakarta. Nah, disitulah malaria kambuh lagi. Dan setiap bulan itu saya merasakan demam tinggi, mua, muntah, lalu gemetar gitu, badan gemetar. Kalau sudah kambuh itu mengerikan juga, lalu berobat ke dokter. Tidak cepat juga, tidak selesai-selesai. Pada suatu saat saya pernah diajak makan, diberi makanan lalapan pepaya. Daun pepaya dicampur dengan daun mede, itu digulung gitu, terus dipakai untuk lalap. Nah, lalapan itu terasa enak dan pepaya itu tidak baik. Jadi saya hampir setiap hari suka makan lalapan itu. Dengan tidak sadar bahwa lalapan itu mengandung malaria yang bersarang di tubuh saya. Itu hampir setiap hari makan pepaya dan daun mede. Itu pengganti dari ibu saya pada waktu saya di daerah, kan setiap hari diberikan perasan pepaya dan pepaya. Nah, setelah lama saya merasakan tidak ada, apa namanya, tidak ada kambuhan lagi. Setiap bulan tidak pernah merasa demam, tidak pernah merasa muntah gitu. Jadi sudah pelan-pelan, secara pelan-pelan hilang. Memang tanaman hegel itu tidak langsung menyembuhkan. Misalnya sekarang saya minum hegel, langsung hilang itu tidak. Jadi berjalan sekitar 1-2-3 hari baru kita rasa kemanfaatnya. Setelah itu saya baru baca-baca bahwa kenapa kok malaria saya hilang. Ternyata memang benar daun pepaya itu menyembuhkan malaria. Mungkin menyembuhkan yang lain ya untuk virus ini, apa namanya, corona juga bisa muncul. Tetapi saya tidak berani menyebabkan hal itu. Karena yang saya alami ya itu malaria saya sembuh dengan daun pepaya. Kemudian saya kena emah, emah parah. Pada waktu itu juga ke dokter, tidak sembuh-sembuh. Setiap minum obat dokter, kambuh lagi minum obat dokter, kambuh lagi. Saya pernah baca artikel bahwa bawang putih itu bagus untuk emah. Jadi saya coba makan bawang putih, tapi sedikit demi sedikit, tidak langsung satu. Jadi bawang putih lanang yang tunggal itu. Saya makan dengan nasi sebagai lalapan. Itu setiap hari makan itu. Jadi sehari tiga kali seperti makan jamu. Seperti makan obat. Jadi sekali, dua kali, tiga kali. Dalam waktu sehari belum ada perubahan. Masih makan bubur juga sih pada waktu itu. Kemudian karena saking parahnya ya. Kemudian saya makan bawang putih itu selama tiga hari, empat hari. Mulai terus rasa enak. Terus tidak ada mual, dilambung, tidak ada perih. Dan seperti berjalan normal. Lama-kelamaan saya teruskan kembali bawang putih. Dari sakit emah. Berarti bawang putih itu bukan penyakit emah. Dan dalam waktu itu tidak hanya untuk menurunkan kolesterol untuk menurunkan tensi, tensi tinggi. Masih banyak lagi kegunaannya. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga bisa melihat di Mbah Google ya tentang apa kasiat-kasiat bawang putih. Itu banyak sekali. Oh iya, bawang putih juga untuk mencegah perkembangannya sel, perkembang biaknya sel kanker. Itu saya rasakan juga pada waktu ada benjolan di kaki, saya olesin, saya parut, saya olesin. Itu mengecil, mengecil. Tapi bukan kanker, saya enggak tahu itu apa, ada benjolan. Yaitu artinya bawang putih menyembuhkan emah kita. Kemudian lagi pengalaman saya yaitu kena vertigo. Vertigo itu sebetulnya dibuat dari sendiri, dibuat sendiri. Jadi disebabkan oleh kurang tidur, kurang telat makan, kemudian kurang minum dan kurang istirahat. Dengan sendirinya pertahanan tubuh kita lemah dan tensi kita menjadi tinggi. Perkan organ tubuh yang lain jadi terkena efeknya, imbasnya. Kemudian larinya ke kepala. Jadi rasanya seperti kaki di kepala, kepala seperti di kaki terjungkal-jungkal, jungkir balik. Kemudian saya bawa ke rumah sakit. Terus ada teman saya yang memberitahu bahwa vertigo bisa dicoba deh, saya diobatin, ditambah dengan herba gamat. Jadi pada waktu itu saya mendapat apa namanya, jelly gamat dari seperti gulji. Saya minum, sekali minum dua, sehari tiga kali. Tapi benar pada waktu saya minum hari yang kedua kembali lagi, ketiga itu merasa sudah tidak ada pusing, tidak normal kembali. Jadi jelly gamat pun bisa buat menetralisirkan lambung yang ada di lambung. Karena membersihkan lambung lalu dengan sendirinya kepala kita tidak merasa pusing karena lambung kita bersih. Bersih dan sehat maksudnya. Kemudian ada satu hal lagi yang sangat mengerikan adalah pengalaman suami saya tentang sakit ambien atau wasir. Pada waktu itu awalnya pelan sedikit, sedikit lama-lama, apa namanya, keluar pendarahan, pendarahan lama-lama terasa benjol dan tidak nyaman. Itu keluarga saya, anak-anak saya bilang, ibu harus, ayahnya harus dioperasi. Nah, saya antar ke Kelapa Gadi. Kebetulan dokter yang mengoperasi, dokter ambien itu tidak hadir di klinik itu. Jadi kita gagal, kita pulang. Tidak jadi perseksa dokter. Tetapi saya baca-baca artikel daun ungu. Daun ungu itu bisa membuat ambien kita sembuh. Jadi seperti ini, daun ungu. Pakai, apa namanya, nanti, nanti, sama Bu Mega ya. Diminumin daun ungu dan rumput mutiara, kemudian rumput alang-alang ya. Itu tiga jamu, tiga herbal itu dijadikan satu. Ternyata memang benar, hari pertama tidak kelihatan sembuh ya, masih pendarahan, masih sakit. Tetapi berkurang gitu. Hari kedua agak berkurang, kemudian hari ketiga, pendarahannya udah stop. Memang kalau minum herbal itu tidak seketika sembuh. Jadi sampai hari keempat dan selanjutnya. Jadi pada waktu itu saya, oh iya saya belum jelasin tadi. Karena daun ungu itu saya tidak tahu takarannya. Daun alang-alang juga susah mencarinya. Rumput mutiara itu banyak sekali di sekitar kita. Tetapi saya harus memerlukan banyak. Jadi jumlah banyak, berapa ons gitu. Jadi agak susah. Makanya saya pada waktu itu bertemu dengan teman-teman yang punya pabrik jamu, herbal. Kemudian saya beli tiga jenis tadi. Jadi suami saya minum yang secara, minum dengan kapsul, kapsul yang sudah di ekstrak. Daun ungu yang sudah di ekstrak, rumput alang-alang, rumput mutiara yang sudah di ekstrak, dan alang-alang yang sudah di ekstrak. Benar hasilnya itu sungguh mengembirakan dan sangat menakjubkan. Saya bukan ano ya, bukan apa namanya, testimoni atau mau jual obat. Jadi begini, saya bersyukurnya suami saya sembuh dari ambien itu tidak mengeluarkan biaya banyak. Karena operasi ambien itu kan jutaan ya. Kemudian efeknya pasca operasi itu sakitnya bukan main. Buat mengeluarkan kotoran atau maaf ya, bubuk itu sangat sakit. Katanya begitu. Jadi terbebas dari hal-hal yang seperti itu. Saya bersyukur sekali. Kemudian dana. Kita bisa saving dana. Tidak merasa kesakitan. Itu keuntungan herbal yang kita dapatkan di sekitar kita. Bumika, mungkin mau ada pertanyaan dulu. Bumika, mau ada pertanyaan dulu? Coba di sementara. Terima kasih Barangkali untuk sekian Ada yang mau tanya gitu Bu Ada yang mau tanya dulu Nanti Kepanjangan Iya Mengenal tanaman obat Iya Terus bisa jalan Artinya Di sekitar kita itu sudah Disiapkan oleh Sang Maha Pencipta Sudah disediakan banyak tanaman Perdu, banyak tanaman yang Gulma itu Ada di sekitar kita Sangat Terus Janganlah Lucu nih Kalau yang itu Dua juta kemahalan Pak dinyalain Seperti ini ya Siri hijau Siri hijau Siri hijau itu banyak juga Banyak juga manfaatnya Ada antisepti Bisa Menyembuhkan kakek tenggorokan Mencegah kanker Mengobati nyeri Mengatasi gata Menyembuhkan dengan penjolan Ini sedikit ya Saya jelasin ya Saya jelasin Saya jelasin tentang Siri Siri hijau Ini kalau dicampur dengan Apa namanya Punyit putih Itu juga bisa Menyembuhkan Penjolan Mengempeskan penjolan Menghilangkan penjolan Yang ada di tubuh kita Itu sudah saya Sudah saya Alami Pada waktu itu Ada di kaki Ada benjolan Saya sempat kaget juga Saya baca juga Di Artikel Jahe merah Bisa Bisa mengempeskan Kemudian saya Saya Olesin jahe merah Setiap hari Dan Benjolan Tapi tidak kempes sekali Begitu Pak Saya ketemu lagi Siri hijau Siri Dan Punyit putih Dicampur Direbus Kemudian airnya Kita minum Itu benar-benar Kempes Hilang Tidak berbekas Jadi benjolan Yang masih Tinggal sejempol Itu Benar-benar Kempes Hilang Jadi itu manfaat Yang utama dari Siri hijau Siri Siri biasa Itu Bagus sekali Manfaatnya Next Iya Tadi kunyit putih Sudah saya Sampaikan Jadi kunyit putih Itu dicampur Dengan siri merah Direbus Bisa jadi Obat Kanker Kemudian Kitolot Kitolot itu Ada di Belukar juga Ada di Pinggir Sungai Biasanya banyak Sekali di Pinggir Sungai Dan anehnya Kalau Tanaman-tanaman Obat yang Disediakan Allah Itu Dia bisa Survive Jadi setiap Kemarau Memang Menghilang Dia agak Menghilang Karena tidak Ada air Kemudian Begitu Musim hujan Kesentuh air Dengan sendirinya Itu banyak Sekali yang Namanya Tanaman Obat Yang liar Yang di pinggir Pinggir-pinggir Jalan Atau Dilukar Itu Semak-semak Dilukar Di pot-pot kita Kalau kita nanam Juga kadang-kadang Ada Tumbuh Seperti Daun meniran Dan Kita juga Tidak tahu Itu dari mana Datangnya Tiba-tiba Banyak Dan itu Bermasukat Next Nah Daun ungu Yang tadi Saya jelaskan Yang tadi Penyembuh Sangat Manjur Untuk Penyembuh Wasir Ambeyan Itu Kalau di Apa namanya Dijadikan Ekstrak Itu lebih Bagus Seperti ini Seperti ini Jadi kalau Memang parah Itu minum Dua Apa namanya Dua kapsul Sekali minum Jadi tiga kali Sehari tiga kali Dicampur Dengan yang tadi Ada Rumput Rumput Mutiara Dan Rumput Alang-alang Ya jahe merah Itu juga Bagus sekali Untuk Menurunkan kolesterol Menurunkan Ketekanan darah tinggi Asam lambung Mencegah asam lambung Menghilangkan rasa mual Dan Mematikan sel kanker Ini saya pernah baca Jadi gini Jahe merah itu Diteringkan Diambil bubuknya Kemudian Yang Apa namanya Percobaan Itu Mengambil biopsi sel kanker tadi Ditaruh Diletakkan di cawan Terus diberi Bubuk dari jahe merah Sel itu Sel kanker yang dibiopsi tadi Mengering Tetapi di cawan yang lainnya itu Diberi Makanan Seperti Makanan-makanan Makanan yang Kimia Seperti Bumbu penyedap Atau apapun Itu berkembang Itu yang pernah saya baca Seperti itu Jadi Jahe merah itu Bagus sekali Menurunkan kolesterol Dan menurunkan darah tinggi Seperti tadi Oh ini tambahan Masih ada waktu Ada tambahan Jadi Pada waktu itu Saya sempat Kena Mata saya sempat Agak Tidak bisa melihat Terus saya Membaca Membaca Kalau yang namanya Kitolot itu Berguna untuk Membersihkan mata Dan Bisa terang Mata kita bisa terang Ada waktu itu Ada di pinggir sungai Itu ada Bunganya pisik Bapak-Ibu bisa lihat Dianu ya Di google ya Seperti apa Kitolot Nah itu Memang itu beracun ya Tapi bagus untuk Mata Jadi Pada saat itu Saya Dicampur dengan Air suci Kemudian Di tetesan Di mata Itu Perih Perih banget Kita tiduran sebentar Di pejampan sebentar Tidak lama Kita bisa Melihat secara terang Jadi So lot Itu dapat Mengobati Mata Zita Silahkan Ibu-ibu Bapak-bapak Barangkali ada yang Mau nanya Dipersilahkan Silahkan bertanya Boleh lewat chat Boleh langsung Di unmute aja Speakernya bu Mbak Mega Halo Iya Boleh saya tanya Boleh Bu Murni Silahkan Iya Terima kasih Terima kasih Bu Murni Penjelasannya Tenang sekali Dengan penjelasannya Saya kepengen tahu Saya kepengen tahu Yang kita lot tadi Bu Murni ya Iya Itu kan untuk mata Apakah Ibu kitolot Bisa Mengobati Mata Untuk binatang Mungkin seperti Bisa enggak Itu dipreteskan Ibu Dicampur air Dicuci dulu Karena itu Kalau Ibu Kalau saya nanam ya Di tempat Jadi bersih Kalau Ibu Menemukan di jalan Jangan Dianu dulu Jangan di apa namanya Jangan dipakai dulu Digiamkan di pot Kemudian Ambil yang kembang baru Bunga baru Jadi itu bunganya ya Bu Yang putih itu Ambil kembang yang baru Kemudian Ibu Letakkan di tempat Dibilas atau apa Diberi air Diberi air Lalu Diberi air Lalu Dibatkan di mata Oh begitu Bu Kalau Kalau untuk hewan Bisa enggak dipakai itu ya Bu ya Kenapa Bu Kalau untuk mata Hewan Bisa enggak dipakai itu Oh untuk hewan Iya Kalau hewan saya Mungkin bisa mungkin ya Saya belum pernah Apa Bu Hewannya apa Bu Kucing Gini Bu Gini Jadi Ibu itu misalnya Kalau untuk manusia Banyak ya Airnya sekian 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 Keperempat jelas Itu tambahin Sekian Jelas juga Karena mau kebelekan Iya Suka Suka berair Suka belekan gitu Ya boleh dicoba deh Bu Ditandain airnya Lebih banyak dari Kalau Manusia itu berbeda Satu di Banding Sepuluh Yang dibanding Sepuluh Kalau Manusia sekian Ibu tambahin air lagi Sekian Baik Bu Murni Terima kasih Penjelasannya Sudah lagi Bu Yang ingin bertanya Ada Ada Ya silahkan Pak Jermit Pak Jermit Bu Murni Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Terima kasih Sudah lagi Di Sekarangan saya Saya lagi nanam Kujit putih Berkarung-karung Di Berkarung Di Pekarangan Nah tadi Tindagar penjelasan Ibu Punyit putih Kampur Kiri atau apa itu Pak Kiri Iya Kampur Kiri Pak Kampur Kiri ya Kira-kira Ini Pak Kunyit putih Sebaiknya Begini ya Saya Buka lagi Sebaiknya Kunyit putih Setelah dibersihkan Dislice Pak Di Diiris Kemudian Di angin-anginkan Dulu Jadi kalau Mau memakai Tinggal Tinggal Digumput Terus Masukkan di tempat Direpus Dengan Siri Itu benar Jadi Penjolan yang ada Di kaki Ceritanya begini Pak Saya pada waktu itu Keliling PKK Keliling Dari Kalau tidak ada Berbersihkan BKK Ada yang Dibilang Kalau Ketah bening dia Sembuh Karena minum itu Kemudian Diseritakan Kepada Anak Anaknya teman saya Itu punya Minum Nah minum itu Saya masih belum Percaya ya Karena saya Belum Belum menjalani Tetapi Pada waktu Saya Ada benjolan Yang gak Gak Kempet-kempet Di kaki Nah ini bisa Sehari Sekali Minum Jangan Itu Bintar 4-5 hari Sudah Itu Langsung Kasih Itu Bawang merah Langsung Tanjir sini Aja Kalau itu Aduh Buk 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 Pasti ada Bu yang mau nanya Atau Bapak Yang mau nanya Ibu Liana Ibu Murni Selamat siang Bu Semut Itu Daun ungu itu Biasanya adanya Dimana ya Saya juga gak Jelas Daun ungu Kayak apaan Daun ungu Ada dimana Daun ungu Adanya dimana Daun ungu Daun ungu Adanya Di mana ya Ini Terus Saya Debu Soalnya Saya juga Belum lihat Itu Bentuk daunnya Gak berapa jelas Saya Tidak tahu Pada waktu itu Di Bodo Ada Tanaman Hergal Seperti hutan Seperti kebun Itu ada Di sana Tetapi Sekarang Sudah bubar Ya Ibu Kalau mau Cari juga Di Kelurahan Di PKK PKK Itu Biasanya Menanam Di rumah Saya ada Bisa Bisa dijung Bisa dijung Daun ungunya Bisa dijung Oh daun ungunya Bu Bentar ya Bu Iya Itu buat ambayan Buat ambayan Buat ambayan Apa namanya Nanti Sampaikan kepada Ibu Nanti aku Share di grup ya Nanti aku share di grup Ibu Iya Nanti Nanti di grup aja Kita gak Kurang jelas Jadi apa Keting saya Mungkin Mau cari Opa Keting kali Ibu Ibu Tanya Omega Makasih ya Bu Murni Ini Namanya Membantu Ibu kenapa Kalau boleh tahu Bu Bu Ini Ini Pertanyaan Dari Bu Unik Ibu Bawang putih tunggal Untuk obat Harus dimakan Mentah-mentah ya Katanya Kalau di acar Boleh gak Boleh gak Kalau Bawang putih Bawang putih Oke Siapa Bawang putih Bawang putih Itu bahaya Juga Kalau Lampung Dimakan Itu Lampung Kita bisa Perih Dan kita Bisa Jadi Makanya Sedihkan Bawang putih Dibagi Delapan Untuk Ayah Dibagi Delapan Dimakan Dengan Nasi Supaya Tidak Langsung Buntuan Dengan Jonjot 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 Jonding 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 Jadi Masih Terbungkus Dengan Nasi Masih Dicampur Nasi Itu Jadi Dibagi Delapan Setiap Iya Ibu Ibu Jelas Bukan Jonding 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 Bawang Tunggal Itu Dibagi Menjadi Delapan Kecil Untuk Pertama Untuk Awal Setelah Kedua Ketiga Kepat Setelah Ibu Meraka Enak Lombong Sakit Kupingnya Kenapa Ibu Jadi Ternyata Bawang putih Itu Kalau Diacar Kasiatnya Sudah Berkurang Jangan Diacar Ya Bu Tapi Kalau Sudah Bu Kalau Kalau Kita sudah Makan Misalkan Satu Bawang putih Itu Kita Bagi Delapan Satu Hari Kita Makan Pakai Nasi Nah Untuk Berapa Hari Harus Dimakan Pakai Nasi Terus Jadi Jadi Supaya Gertah Kena Lampu Kena Dinding Dinding Lampung Itu Karena Keras Keras Itu Oke Oke Jadi Kalau Kampur Dengan Nasi Agak Berkurang Sepertinya Oke Oke Terima kasih Ibu Jadi Ibu Sehari Sekali Nusanya Ibu Sekali Makan Itu Sedikit Misalnya Seperti Delapannya Terus Untuk Hari Ketiga Kedua Ibu Nantilah Tambah Bisa Seperempat Bisa Tambah Lagi Separuh Bisa Tambah Lagi Satu Tapi Tentang Ibu Yang Merasakan Tapi Tetap Pakai Nasi Ya Bu Aduh Ibu Sorry Pokoknya Untuk Ngelapisi Apa Ngelapisi Belong Itu Supaya Tidak Pakai Langsung Sakit Kuping Jadi Mengurangin Kebedihan Teris Ya Ya Paham Ibu Paham Bu Makasih Iya Semoga Sembuh Ya Bu Mahnya Seperti Saya Bu Kokok Tanya Bu Apa Itu Untuk Mengobati Mas Seandainya Tidak Ada Bawang Kucing Biasa Boleh Boleh Tapi Yang Paling Manjur Itu Bawang Putih Tunggal Udah Dari Sananya Bawang Bawang Putih Tunggal Itu Obat Obat Tepat Darah Tinggi Cancer Yang Seperti Saya Sebutkan Tadi Ibu Bisa Juga Buka Di Google Nanti Ada Jadi Memang Mudah Sekarang Banyak Di Google Banyak Tapi Pengalaman Kan Tidak Sama Ya Bu Seperti Ini Pengalaman Saya Yang Benar Benar Saya Itu Sembuh Dan Tidak Tersentuh Oleh Konvensional Atau Obat Dokter Bukannya Anti Obat Dokter Saya Tidak Menerlukan Karena Sudah Ada Sudah Ada Tanaman Obat Yang Sudah Disediakan Jadi Efek Di Tubuh Saya Tidak Ada Apa Apa Mungkin Bawang putih Itu Juga Melangsingkan Tubuh Mungkin Loh Karena Saya Seperti Tidak 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 Nambah Promosi Bisa Tidak Sedih Emang Benar Bapak Bisa Langsing Ada Loh Mas Bisa Ada Yang Mau Manya Ibu Bapak Bapak Kurang Masih Bapak Ibu Masih Ada Masih COVID Juga Cepat Cepat Anu Ya Cepat Ditemukan Vaksinnya Biar Kita Bisa Ketemu Saya Bisa Bawa Peragatan Bercerita Lagi Masih Banyak Pengalaman Rata Saya Dan Teman Teman Saya Yang Sembuh Sembuh Dengan Obat Kerbal Jadi Obat Ada Efek Tetap Obat Konvensional Atau Obat Dokter Itu Ada Bisa Mengendapi Ginjal Leher Apa Namanya Apa Namanya Sak Mentum Jadi Ada Ada Harus Dengan Pengawasan Dokter Itu Tingkat Konsum Atau Apa Kalau Itu Tidak Perlu Dokter Satu Lagi Saya Tadi Itu Apa Nggak Tidak 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 Mulai Mau Demam Coba Bukunya Cambiloto Kalau Bisa Pahit Banget Itu Itu Dalam Kita punya dalam waktu Temperatur Karena Masalah apa Sambilonton Bu Murni Tanya lagi boleh ya Bu Murni Halo Suaranya Tanya lagi ya Bu Kita biasanya Tanya lagi 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 Bu Megah nggak bisa denger lagi ngomong apa iya nggak bisa denger Bu Megah ada suara berdering di belakang apa ya Bu ya ketemu lagi ya sebentar ya Bu Hesti pindah ke tempat aku aja sebentar sebentar Ibu-Ibu belakang ya Ibu ya sekarang jelas iya Ibu bisa saya bantu siapa yang masih mau bertanya tentang pengetahuan saya Bu Murni ibu Murni tanya lagi Bu iya Mangga ya kalau maaf Bu ya ini saya ya kalau pengapuran itu ada nggak kira-kira obat herbal harusnya ada Bu tapi saya belum pernah pengapuran ini Bu kira-kira begini untuk saya untuk saya itu seharusnya saya udah berumur 65 tahun ya Ibu Ibu percaya nggak saya umurnya sudah 65 tahun seharusnya saya sudah ngilu-ngilu dengkul saya sudah kekurangan oli jadi harusnya saya sudah mulai ngurangkan jalannya juga kurang bagus tapi Alhamdulillah Allah memberikan saya kekuatan dan setiap hari saya minum apa namanya jus lidah buaya dicampur madu hitam atau dicampur madu biasa juga nggak apa-apa lalu seledri seleri seleri itu yang tangkainya besar-besar kira-kira aja dipotong-kotong kemudian mangga diminum kadangkali bisa mengurangi pengapuran ya mungkin loh karena saya nggak pernah pengapuran jadi belum ada pengalaman pengapuran ini tadi kan yang saya sampaikan pengalaman saya pribadi coba ibu-ibu-ibu bisa mendapatkan lidah buaya bu tanaman lidah buaya di itu ya bu apa diambil di dalamnya itu ya bu iya yang lendir berlendir coba deh bu ini percobaan juga nggak apa-apa sih jadi minum lidah buaya lidah buaya lendir di dalamnya diambil di jus ditambah madu hitam atau madu manis ditambah lagi itu apa seledri itu apa itu coba dicoba oke baik pengapuran apa bu murni nanya bu murni nanya ini apa namanya bu murni pengalaman bu murni mah hampir sama dengan saya ya bu saya juga pernah kena mula juga kena malaria sama ya kena juga kena apa namanya ya hampir sama makanya saya saya sangat tertutupi tapi ibu masih muda kan masih muda usia ya saya umur saya 53 bu udah tua juga setengah jauh jauh dibawah saya berapa belas tahun dengan saya udah banyak juga ya itu juga per tidur per tidur juga pernah karena kurang tidur kurang makan kurang minum ada lagi yang ibu bu murni terima kasih bu murni bu murni semoga sehat semua ya bu bu murni nanya dong silahkan itu lidah buayanya gak hanya udah kita cuci terus kita buang kulit luarnya terus dia papen lagi langsung di blender iya langsung di blender ibu-ibu pernah gak di grup BA ditemukan disampaikan lidah buaya buat kanker buat segala macem gitu pernah kan pernah baca itu kan belum oh cuman yang suka ini rahasianya lidah buaya ya bu lidah buaya rahasianya itu membuat orang awet muda oh karena gitu ya buat orang awet muda komposisinya berapa bu airnya berapa lidah buayanya berapa dikira-kira jadi satu dua dua lidah buaya yang gak terlalu besar kan di apa supermarket itu ada ya suka ada ya yang dijual kan ada kan itu bagi dua satu batang pelepah lidah buaya itu bagi dua sekali khusus itu terus iya terus airnya kenapa airnya berapa mili gak pakai air buaya sudah berair jangan ditambah air oh langsung ya bu iya langsung tidak pakai air kecuali ibu enek ya kecuali ibu enek ya karena itu terlalu berlendir kan li gitu loh boleh dicembul dimasukin es batu dikit satu aja satu kotak es batu tapi kalau terus seledri nya seledri nya seledri nya dua batang yang gede-gede itu yang tangkai gede tapi kalau seledri bisa juga itu seledri itu kira-kira ya tiga batang lah yang besar-besar itu jangan dipakai apa harus disaring bu setelahnya satu hari berapa kali kalau saya mah karena gak ada apa-apa ya sehari bu baiknya diminum pagi siang malam sehari sekali sehari sekali baiknya diminum pagi siang malam pagi sebelum makan atau perut kosong ya sebelum makan pagi sebelum makan jadi jangan dipakaiin air bu jangan ditambahin air ya bu ya biarkanlah air dari jadi sebelum makan ya iya bu kan kalau kan kalau kayak saya pagi-pagi itu suka minum biasanya bangun tidur itu minum air panas satu gelap ya air putih yang panas saya minum lagi air rebusan bunga telang ya nah terus maksudnya saya saya lebih baik minum itu jus lidah buayanya itu waktu kapan ya ibu pada waktu minum itu badan ibu gimana sehat enak sehat enak apanya enggak pada waktu minum itu setiap hari rebusan air putih air putih yang hangat sama rebusan itu dimenggapannya enak ya jadi gini sesudah kebiasaan ibu itu terus aja dilanjut setelah itu berapa jarak berapa setengah jam atau satu jam minum lidah buaya karena itu sudah kebiasaan ibu jangan dirubah-rubah gitu paham bu oke bu makasih bu ada pertanyaan lagi bu ada pertanyaan ada yang nanya kalau darah rendah boleh makan bawang putih jangan jangan bu bawang putih itu menurunkan darah tinggi jadi ibu nanti akan ngedrop lagi anunya kepanan darahnya jangan ya bu ibu siapa bu kalau dengan darah rendah mungkin ibu minum susu makan keju ya atau makan makannya makannya yang apa namanya yang setiap sehari tiga kali yang apa namanya tetap itu jangan kurang makan ibu kekurangan istirahat mungkin ya kekurangan makan kurang istirahat ibu siapa ada yang nanya lagi ibu kalau bentar-bentar ibu sebut bawang putih butasirah butasirah iya butasirah jadi ibu jangan jangan makan bawang putih jangan minum jahil jangan makan bawang putih jadi minum susu minum susu makan keju sedikit jangan banyak-banyak itu untuk menormalkan itu menormalkan tekanan darah ibu susunya susu aku aku ada ada saya saya suka enak mungkin api boleh boleh saya darah rendah juga kalau darah saya rendah makan kalau bisa makan sambing juga bisa 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 ya tapi ya kalau sebaiknya makan yang teratur 3 kali sehari minum teh minum teh manis kalau susu menurut ya apa keju gitu-gitu bu jadi tidur ibu diperhatikan ibu tidur cukup makan cukup nanti akan stabil deh pakanan darah ibu ya bu ya bu ibu ibu aku tentang kalau kunyit putih itu nggak di jemur bisa ibu agak jadi gini kunyit putih bukan di jemur ya bu maksudnya gini loh di jemurnya itu pakai angin-angin aja jangan di jemur matahari segala sesuatu kalau kita jemur matahari itu kalau sudah mulai melebih dari jam 8 jam 7-8 itu sudah tidak bagus ultraviolet kandungan ultravioletnya itu tidak bagus untuk sesuatu yang terjemur tadi jadi sebaiknya kalau ibu punya kelebihan kunyit putih banyak jadi tidak tiap hari motong-motong ibu iris di angin-anginin maksudnya jemur itu di angin-anginin aja kemudian ibu misalnya yang seger langsung direbus dengan sirih boleh boleh tidak apa-apa bisa itu makasih ibu murni iya sama-sama ibu semoga sembuh ya bu ada lagi iya apakah jusnya harus disaring setelah dibender apa tuh jusnya harus lidah buaya jus lidah buaya ibu siapa butasira butasira ibu itu itu tentang lidah buaya tentang jus lidah buaya iya ibu betul bu gak usah disaring jadi itu nya kan udah lembut tuh seledri nya juga lembut tuh enak kok seger jadinya gak di blender jadi apa namanya lidah buaya itu udah gak begitu eh gak di blender gak disaring lidah buaya begitu di blender udah jadi cair udah jadi air gitu yang saya pikirkan seledri nya nanti kayak ampas-ampasnya gitu gak apa-apa ya bu iya gak apa-apa gak apa-apa kecil-kecil banget kok ibu jadi ibu sambil agak kunyah-kunyah duduk terima kasih itu loh banting gitu mungkin pada saat habis ke tabrak itu saya gak bisa nengok dan panas demam saya bawa ke tukang urut dan kebetulan dapat tukang urut yang bagus setelah diurut sama dia tapi gak kepala yang diurut kaki kaki dulu ditarik-tarikin gitu bisa pulang bisa pulang ya bukan sembuh ya belum sembuh karena itu luka luka dalam ya maksudnya di kepala nah efeknya setelah sekian puluh tahun misalnya lima belas tahun apa sepuluh tahun itu tangan saya jadi apa kayak ngilu-ngilu banget gitu kayak itu apa namanya kayak hampir lumpuh gitu loh kayak hampir itu efek dari itu dari tabrakan truk itu tetapi saya ditunjukkan Allah juga dibawa Allah kepada seseorang ahli saraf yang di mana itu di kota gak tahu itu dulu dapet dari mana itu dihajar habis sakit banget terus sampai saya minum pohon sepansakin sakitnya tetapi 2-3 kali datang saya sudah seperti ini gitu saya dimarahin juga karena pada waktu itu itu yang pemijatnya itu bapak-bapak ngkong gitu loh itu marah saya dimarahin ibu sebentar lagi lumpuh tuh tangannya udah udah mulai lumpuh saya dimarahin malah saya dimarahin Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak punya lagi sarap kecepit gitu jadi udah udah hilang saya banyak ya banyak terkena penyakit karena kelakuan saya sendiri gitu pada waktu itu saya kayak apa namanya itu emah itu juga karena saya karena telat makan karena segala macem karena saya sendiri yang saya buat sendiri itu penyakitnya bukan penyakit bawaan tapi ya penyakit saya sendiri mudah-mudahan ibu jangan lupa ya makan tepat waktu apa namanya jangan lupa minum air kopi juga yang anget yang banyak seperti itu gitu supaya kita selalu sehat ada lagi mbak bunyi putih itu sama enggak dengan temupuh ya bu murni dengan apa bunyi putih itu sama enggak kayak temupuh bukan beda bunyi putih itu beda ada umbinya ada umbinya kiri kanannya itu ada itunya kanaannya banyak gitu loh kecil-kecil anakannya yang oh bulat-bulat ya bu ya di foto ada kok tadi bulat-bulat iya bulat-bulat anakannya tuh bulat-bulat gitu jadi dicuti bersih oh iya tau-tau diiris di angin-anginin diminum sama apa sirih direbus sama sirih jadi repusnya jangan lama-lama ya oh iya rasanya enggak ada rasa apa-apa kok itu enak aja rasanya apa ya enggak ada rasa pahit bening ya bu iya itu bening ya takarannya berapa bu itu dia saya belum belajar saya belum belajar tentang takaran jadi saya kira-kira aja kira-kira sejumput gitu sejumput itu berapa sendok ya itu saya itu kunyit pudingnya ya bu sejumput oh sirihnya kan lembar sirihnya lima lembar berapa lembar bu lima oke oke insyaallah ibu miyum-miyum yang ada di blormuder karena kan bisa kering gitu maksudnya mengering soalnya saya sendiri mengalami seperti itu gitu oh itu bisa buat miyum ya bu bisa lah benjolan-benjolan itu apa saya kan juga enggak tahu itu kanker atau itu tumor yang di kaki saya saya belum ke dokter karena saya enggak ketakutan dulu awalnya besar sekali saya parut jahe merah agak mengempes tapi enggak bisa hilang-hilang masih jendol gitu ya terus temen bilang seperti itu saya coba ternyata bener gitu makanya saya berani berani apa menyampaikan kepada ibu soalnya gini loh bu kan miyum itu kalau sudah dibuang dia kadang bisa numbuh lagi ya bu bisa bisa atarnya enggak bersih bisa makanya mula itu saya saya bersyukur sampai sekarang ya mulanya dokternya juga bilang waktu diopsi itu enggak ada oh ini bagus banget ya padahal saya udah minum jamu gitu jamu godokan oh ibu minum ibu minum kunyit putih sama siri itu ya enggak enggak belum ketemu itu bu masih saya masih muda masih baru punya anak berapa ya baru punya anak 4 waktu itu ini tuh yang kelima anak yang kelima hamil terakhir itu pada waktu itu saya minum pada waktu itu saya minum jamu godokan dari bogor itu loh bu yang tadi saya bilang jadi saya di capret ada kayak di bijet gitu terus di dikasih minuman itu enggak tahu isinya apa itu tapi benar bersih banget tapi itu herbal ya bu semuanya herbal herbal semua godokan bu yang godokan jadi isinya emang rempah apa empon-pon yang udah kering gitu udah dikeringin direbus berapa lama ibu minum itu bu empon-ponan itu bu sekitar satu bulan sebetulnya sih berapa minggu gitu udah udah-udah ya itu kan saya berapa ya belum sampai seminggu itu udah periksa ke lab kembali kontrol dokter bilang ini bu hasil labnya ini hasil lab ibu kuret waktu itu ini-ini-ini gitu bersih banget bu bogornya kira-kira sebelah mana ya bu alamatnya bu di bogor lake side namanya waktu itu pak siapa ya kepet gitu saya tahu sekarang masih ada apa enggak orang masih udah 27 tahun lalu gitu wow tapi ibu itu aja sama bu punyit putih punyit putih sama siri enggak apa-apa itu sama aja kok setelah saya temukan itu itu aja ibu minum sekitar berapa ya seminggu kalau opet dokter itu biasanya 3-4 hari ya 5 hari ya ibu minum aja minggu atau berapa ada lagi ibu pengalaman pengalaman bu murni sama kayak saya bu iya ibu juga ibu juga sehat terus kuat ya Alhamdulillah yang penting sekarang karena sekarang itu karena berat badan jadi saya kena pengapuran bu pengapuran oh iya yang tadi ya pengapuran gimana bu pengapurannya di mana pengapuran dipansat bu dipansat ke kaki oh iya kalau pengapuran saya belum pernah sih iya coba itu aja bu karena saya gemuk oh iya 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 coba itu aja bu lidah buaya bu iya iya saya bahas kebenaran banyak lidah buaya bu gede-gede nanasnya aja belakang ya jadi kalau besar bu kalau besar separuh aja ya bu bagi dua nanasnya aja di minum pagi-pagi ya bu sebelum makan ya sesudah minum apa tadi air putih sama apa itu tadi kebiasaan ibu minum apa tadi saya gak minum apa setelah air putih hangat iya air putih hangat sama apa tadi hangat ya itu gak apa-apa minum aja iya iya tadi 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 daun tadi lidah buayanya dicampur sama apa tadi keledri 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 ya adu madu madu hitam madu hitam asli loh ya bu jangan yang palsu madu itu awet berapa lama ya bu apa madu kalau madu itu awet berapa lama madu itu gak ada batasannya iya lama bu madu itu gak ada batasannya madunya madu hitam katanya madu hutan iya madu hitam madu hitam yang asli ya kemarin ketemukan madu hitam madu hitam madu hitam itu pait ya bu ya agak-agak pait kalau ibu agak enek diberi es batu satu itu berarti madu saya itu kan boleh dikasih itu bu bagus sih memang dia gak berkristal asli itu bu kalau gak berkristal asli bu gak dicampur gula itu padahal udah setahun gitu lewat gak apa-apa ya bu banyak ya bu Meliana lama-lama nanti jadi madu hitam iya hitam itu bu ada kali 200 madu hitam madu hitam itu madu hitam di sekeliling kita itu banyak pohon yang tidak kita ketahui seperti meniran seperti daun meniran banyak banget diperlukan diperlukan susah ibu murni ibu murni ini saya punya madunya begini nih oh iya madu hitam itu katanya madu hutan madu hutan iya bagus itu pahit pahit agak pahit ya memang jadi saya jarang diminum minum aja bu bagus ibu punya lidah buaya gak? ada 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 pakai madunya berapa satu sendok ya bu iya satu sendok ibu tau gak lidah buaya itu untuk mengganti sel-sel yang rusak jadi sel-sel mati itu tergantikan oleh lidah buaya leopatra aja pakai lidah minum lidah buaya jadi awet muda oh iya bu ya jadi gak rusak ini ya bu iya itu jadi kalau satu dari lidah buaya itu gak nyampe seperempat cangkir ya bu ya setengah lidah buaya bisa sampai satu gelas lidah buaya besar loh ya maksud saya ukurannya itu kalau satu-satu kepinnya itu gak sampai setengah cangkir enggak ya bu madunya enggak hasil yang dari jus itu tadi tidak buaya sampai sih kalau saya kok bisa dapat satu gelas gitu ya saya lupa deh fotonya ada ada sih saya lupa menyertakan mungkin saya beri es batu ya jadi agak-agak naik begitu oh gitu boleh dicampur ya bu ya es batu ya sedikit aja buat ngilangin nek biar seger biar seger gitu gak apa-apa tapi kalau bisa kalau bisa gak usah kasih ya bu kalau doyan memang harus pagi ya bu kalau doyan bu Murni lidah buayanya itu memang memang harus pagi ya diminum iya pagi coba aja bu ya dicoba aja nanti kasihatnya bener apa enggak iya baik-baik makasih bu Murni di muka juga jadi bersih di kulit bisa bersih gitu karena menggantikan terkinclong bu terkinclong ya enggak enggak terkinclong banget enggak bisa untuk masanya bu ya jadi bersih jadi bersih apa padet gitu loh padet kalau kinclong tuh harus digosok terus jadi kinclong bukanya digosok bukanya digosok lidah buaya bu biar kinclong boleh bisa juga itu ibu luka juga pakai lidah buaya bagus kok itu bisa apa bisa rambut rambut pakai lidah buaya memang lidah buaya buat rambut kalau diminum itu kan baru dengar kalau rambut supaya nggak ubanan pakai apa rambut ubanan rambut saya aja ubanan saya nggak tahu ini sudah alam kalau kira yang digosok faktor usia kira yang digosok lidah buaya nggak ubanan bu masa saya saya udah faktor usia ya saya juga udah ubanan iya kalau ubanan mau enggak ya itu kan kalau udah 50 tahun ke atas pasti ya bu ya tapi ada loh bu saya pernah ketemu ibu-ibu itu asli rambutnya nggak beruban ada itu karunia ya itu beda lagi itu nggak tahu nggak pakai apa-apa dia ada ada yang seperti itu mungkin dulu mudanya pakai minyak kelapa kali ya saya nggak tahu kemiri-kemiri kemiri dan minyak kelapa jadi ibu kembali lagi bahwa di sekitar kita itu banyak tanaman-tanaman obat yang sangat bermanfaat jadi ibu bisa buka di google apa aja nanti cari apa namanya tanaman-tanaman itu yang bisa dihasilkan bisa digunakan untuk berubah benar-benar bu murni ya boleh ya bu kenapa kita nomor telepon bu murni boleh boleh kalau kalau di rumah juga ada itu kok apa namanya ada banyak tanaman juga kalau mau oh iya rumahnya dimana tapi rumahnya kecil banget kecil banget tapi banyak tanaman kayak hutan rumah saya di pamulang kamu minta alamatnya nunggu saya pamulang ya nanti minta bu megaya umurni umurni sambiloto sama brotowali sama enggak apa sama brotowali sama brotowali sama sambiloto 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 beda beda lah namanya aja juga beda brotowali itu sama bu sama sama pahitnya sama sama daun pepaya brotowali itu sama pahitnya tapi beda ibunya kasih saya pamulang kita besok rumahnya dimana bu bu meliana rumah saya di pamulang oh tetangga dan main bu sama saya juga di pamulang iya main oh dimana bu oh dimana saya tutup pokoran oh saya di BPI Bukit Pamulang Indah ha gaplik gaplik umurni umurni saya tadi kan bilang apa di tahun di tahun di tahun di tahun saya kenal di tahun iya saya saya kenal halo bu iya kenapa kenapa ini di halaman saya ada daun ungu itu katanya hasilnya memang untuk apa tadi ambayan ambayan itu saya lihat di fotonya ibu tadi kok ga ungu ya bu ya kan foto berbeda bu dengan berbeda kalau sinarnya bagaimana fotonya jadi berubah bagaimana dan fotonya kan itu rasanya baik banget ya bu yang penting baik banget ya rasanya ya iya apa daun ungu itu daun ungu engga masa baik oh ga baik engga kalau saya kok baik banget ya oh saya belum pernah minum suami saya apa yang teman suami saya ibu ibu melian oh itu ini daun apa ada apa namanya oh ibu di bpi ibu ibu mudi di bpi di blok A di daun apa namanya oke lah bentar saya datengin ke ibu siap ajak-ajak ajak-ajak meliani silahkan meliana ajak-ajak meliana tuh terbuka 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 lebar saya samperin lah ibu umurni rumahnya blok A nomor berapa B berapa kunciin bu kunciin kalau bu A19 kunciin kalau blok kalau blok A tuh A bukan B ya blok A A16 nomor 11 nomor 11 nomor 11 nomor 11 saya saya sering lewat kuatin itu bu kalau jalan lagi sampai berapa ibu mudi boleh gak saya di blok A saya di bpi oh iya iya saya sering lewat udah ketol ya udah ketol iya pasti kalau ibu lewatin lewatin rumah saya soalnya saya dipikirkan itu handelem dapet rumahnya Pak Kemal ya Bu Prati betul sebelahan sebelahan oh iya 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 London School kalau orang Sunda bilang handelem jadi ibu pasti lewatin rumah saya iya 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 i sama Ubu Susriyah 1RT Oh lululululul Reunian kita Kalau nama saya mereka tahu Ubu Susriyah Di rumah saya Banyak kanan manobat Ada pegang Ada kekelapangan gitu Daun Dewa Banyak lah pokoknya Saya budidaya Nanti saya mau minta bibit-bibitnya Ya tidak apa-apa Karena saya juga di samping Dekat masjid ya Bu Berbadi Kalau saya lebih ujung sini Pokoknya kalau dari BPI itu kan Jalan tembus mau ke Gaplek Nah lewatin rumah saya dulu Pertama rumah BPI kompleks Ya lah Jalan pagi kita ngobras Bener Bener Saya juga jalan pagi Ngobras Bu Lewat BPI sih itu tuh Iya Udah ngobrol berdua dah Iya Nanti kita lanjut ya Ada lagi yang dipertanyakan Kopi darat Bu Kopi darat nanti kalau Kopi darat Kopi daratnya disini Di Bungu Anugumega Kalau neng koronanya udah lewat Terima kasih Bu Purni Sampai ketemu Terima kasih Bu Purni Yay Yay Nanyang-nanyangnya udah Ngesa ya rupanya Terima kasih Masih udah gak ada Terima kasih ya Bu Ya Hari ini belajarnya Jangan lupa Bu Itu ya Apa Bu Ngesti ada di grup Udah ada di grup Rumah Pintar Menyapa Jadi nanti kalau mau nanya-nanya Di grup aja ya Bu Di grup WA ya Siap Kalau baby ada mau nanya Itu tukang sana Nanya langsung aja Saya mau minta bibitnya Mau minta bibit Nanti itu langsung Wampir di rumahnya Saya jalanin Iya Makanya Kalau misalnya nanti Untuk lanjutannya itu Diobrolin di grup aja ya Ibu-ibu Bebas Oke Nanti saya mau coba Amutnya di itu Iya Sekarang kan Sesinya mau aku akhiri Pertemuannya hari ini itu Sampai disini dulu ya Ibu-ibu Nanti kita ketemu lagi Hari Rabu depan Bikin risol Asik Asik aja deh Kalau makanan asik aja Iya Pokoknya gak rugi deh Masuk rumpin Iya Makasih Makasih Iya Saya diberkati sekali Wah Luar biasa Luar biasa ya Nambah ilmu Nambah ilmu Nambah pengetahuan Nambah wawasan Nambah dompet Nambah isi dompet ya bu Nambah isi dompet ya bu Nguras Bukan nambah nguras Isi dompet Kagak lah Kalau nguras Nah itu Sebenarnya pake hand Betul Gak apa nguras dompet Yang penting kan Dapet ilmu Kan kalau Gak apa-apa nguras dompet Tapi dapet ilmu Kan Muras dompetnya Buat beli bahan-bahan ya Sekarang jadi ibu-ibu Rajin masak Rajin beli ayam Tapi kan bisa dijual lagi Walaupun porsi kita Bua jumbo ya Bisa dijual lagi Nanti buat ngisi dompet lain Pokoknya Pokoknya Itu panci-panci yang gak kepake Jadi keluar deh Panci-panci yang gak kepake Keluar semua ya bu Tadinya Ada kecil-kecil-kecil air Ada yang besar Lebih baik pake yang besar Sekaligus Betul-betul Makanya Jadi yang Yang tadinya disimpen-simpen Tapi udah jadi keluar Berantakan di meja Udah apur Bermanfaat tapi ya bu Semuanya bermanfaat Jelas dong Itu sangat membantu Nanti Nanti gak cuma bikin Masakan doang nih Ada satu sesi Nanti sama bu Kokom lagi nih Mau bikin Sabun Ya bu Kokom Jadi nanti Gak usah beli lagi tuh Yang namanya Tanlar Kita produksi sendiri Lebih halus Kayi tangan ya Kan makanan Siap acara Kan selalu bikin Sekarang bikin sabun dulu Lomba megang Itu kan ada Nanti ada runtutannya bu Tenang Masih panjang Oh koknya Sampai jalan Berjalan Iya Itu ibu nanti Harus semangat Oh iya aku sekalian Mau ngumumin nih ya Untuk di grup Rumah Pintar Menyapa Nanti ibu-ibu Akan ada lomba Yang nantinya Akan diikut sertain Di gebiar kemerdekaan Rumah Pintar BSD City Untuk nyambut Agustusan Ntar aku umumin Wow Oke semuanya Berkaitan sama Hasil pelatihan Di Rumah Pintar Menyapa Wow Praktek langsung nyata Atau Zoom ya Mbak Mega Nanti kalau di Gebiar kemerdekaan Rumah Pintar itu Ada Zoomnya juga Nanti kita akan Ibu-ibu Tapi diajak bikin video dulu Nanti untuk Pemenang-pemenang Apa semua Nanti akan kita tayangin Di Seremonialnya Jadi hari besarnya Untuk Gebiar kemerdekaan Itu Kita nimprung lagi Semua Seperti ini Tapi semua Dari mana-mana Kumpul Ada yang dari Rumah Pintar Cerdas Ada yang dari Rumah Pintar Menyapa Ada yang dari Rumah Pintar Sehat Ada komunitasnya Semua Kumpul Di satu Zoom Semuanya Kita belum belajar Video Kita katanya Mau belajar video Iya Iya Masih keburu gak ya Aduh Iya Iya Aku akhirin dulu ya Bu Karena aku harus Ke kantor Pusat Oke Kalau ada Di kantor Pusat Jadi hari ini Aku akhirin Jangan lupa Mbak Dukutan Jam 2 Iya Terima kasih semuanya Udah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Kita ketemu lagi Terima kasih Bless up Assalamualaikum Salam Malian Assalamualaikum Pasalin Assalamualaikum .